Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Sepianto Kiwel RK Paten 04 Saat ini saya berada di tempat wisata air kundul yang sudah populer di Klaten yaitu di area tengah persawahan Desa Ngerundul Kecamatan Kebonarung Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah Tempat lokasi ini berdarah 6,6 kilometer dari pusat kota Klaten Di Umbul Berondong ini terdapat dua kolam yaitu kolam yang lama dan kolam yang baru. Tempat wisata air Umbul Berondong ini sangat cocok untuk berlibur bersama keluarga karena dengan harga tiket masuk hanya Rp5.000 per orang. Sudah bisa menikmati kesegaran air dan tentunya disukukan dengan pemandangan area persawahan dan background gunung merapi dan merbabu setelah beli tiket masuk seharga Rp5.000 per orang kita langsung menuju ke kolam yang baru. Disini ada wahana permainan air yaitu bebek-bebekan air untuk permainan anak dan ada tiga kolam pemandian yang salah satunya terdapat wahana permainan perosotan dan ember tumpah atau bak tumpah Umbul ini juga dilengkapi fasilitas seperti musola toilet dan beberapa gasibu untuk istirahat maupun untuk menikmati hidangan kuliner yang kita pesan di Umbul ini sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung dan wisatawan yang akan datang ke Umbul berondong ini. Selain berenang disini kita juga bisa menikmati beberapa masakan kuliner dan tentunya disini juga banyak untuk spot-spot foto dan inilah tempat spot foto favorit di Umbul berondong ini karena terdapat background yang menarik yaitu beberapa gasibu dan kalau kita beruntung kita dapat background gunung merapi dan merbabu inilah kolam yang terjangkau atau kurang lebih 50 cm buat anak-anak yang berada di kolam baru Umbul berondong dan kita bisa lihat atau saksikan di depan kita ini ada seorang ibu yang sedang menikmati makanan dan minuman bersama anaknya di sebuah gasibu di Umbul berondong tentunya habis senang enaknya makan inilah situasi pada sore hari di kolam pertama atau kolam yang baru di Umbul berondong yang kita kunjungi yang terdapat beberapa fasilitas umum atau fasilitas permainan buat anak sehingga menjadi pentah untuk berlama-lama teknik disini dan bagi para wisatawan atau teman-teman yang belum pernah main di Umbul berondong silakan dicoba untuk datang ke sini bersama keluarga tercinta atau teman-teman tercinta mari kita pindah ke kolam kedua atau kolam yang lama di Umbul berondong tentunya untuk mandi bosku jarak kolam yang baru dan yang lama kira-kira sekitar seratusan meter dan di tengah-tengah kolam baru dan kolam lama di Umbul berondong terdapat beberapa sebuah gasibu untuk menikmati kuliner dan makanan yang kita pesan inilah kolam kedua atau kolam Umbul berondong yang lama dan sangat sejuk karena banyak pepohonan disini di kolam yang lama ini bisa kita lihat pada sore hari ini pengunjungnya lumayan banyak dan tentunya semakin sore semakin banyak pengunjung yang akan berdatangan waktunya renang bosku dan jangan lupa sebelum renang harus pemanasan dulu biar waktu kita renang itu nggak kram saatnya menikmati kesegaran air dan kejernihan air di Umbul berondong ini menurut saya kedalaman air di Umbul berondong yang lama ini kurang dari 1 meter sehingga agak susah untuk berenang tetapi kita tetap bisa menikmati kesegaran air dan kejernihan air di Umbul berondong ini dan ditambahkan dengan pemandangan area persawangan yang sangat indah untuk dilihat dengan mata sehingga membuat para pengunjung disini menjadi betah saya akan mencoba berenang keliling di Umbul Umbul berondong ini dengan pelan-pelan Umbul berondong ini memiliki sumber mata air alami yang mengalir terus-menerus sehingga airnya cernih dan segar selamat menikmati selamat menikmati inilah view pemandangan dari kolam lama ke arah kolam baru di Umbul berondong dengan dengan pemandangan area persawangan dan beberapa gasibu dan tentunya para pengunjung yang sedang asik untuk berenang setelah beberapa kali putaran berenang di Umbul berondong ini saatnya kita istirahat dan menikmati kesegaran air ini dengan cara berendam di air kita bisa lihat disini para pengunjung sangat menikmati kesegaran air di Umbul berondong ini baik dengan cara renang atau berendam dan tentunya para pengunjung atau wisatawan yang datang kesini itu kebanyakan adalah membawa keluarga tercinta seperti anaknya atau suaminya atau istrinya atau keponakannya untuk menikmati keindahan dan kesegaran air di Umbul berondong ini secara bersama-sama rata-rata Umbul di klaten rame pengunjungnya itu pada sore hari kalau weekend bisa dari pagi sampai sore dan apalagi kalau menyambut datangnya bulan cuci Ramadan atau kepatusan itu para pengunjungnya bisa tumpah ruah ini temenku sedang berenang dan dia juga mantan atlet Courtney SG hehehe setelah istirahatnya cukup kita renang lagi bosku tembakaunya rontok bosku tembakaunya rontok bosku semoga video ini dapat menghibur dan bermanfaat bagi teman-teman dan jangan lupa like komen share subscribe bunyikan loncengnya di channel Zep Tianto Kiwel SKKTN 04 Matur Sun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati